Intro Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di dekat perbatasan negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima intelijen yang melaporkan kemungkinan serangan dari kelompok teroris yang berencana untuk melintasi perbatasan. Pangkalan memutuskan untuk menggunakan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper untuk menjalankan misi pengawasan dan pemantauan. Pangkalan memanggil tim operator yang sangat terlatih untuk mengendalikan MQ-9 Reaper. Pesawat tak berawak ini dilengkapi dengan teknologi pengintaian yang sangat canggih termasuk kamera beresolusi tinggi dan kemampuan pemantauan jarak jauh. Operator mengaktifkan pesawat dan mengirimnya ke wilayah yang berpotensi berbahaya. MQ-9 Reaper tiba di wilayah yang akan dipantau dan mulai mengumpulkan intelijen vital. Pesawat ini terbang dengan tenang di langit dan tidak terdeteksi oleh targetnya. Kamera dan sensor pesawat mengirimkan gambar dan data yang sangat detail ke operator di pangkalan. Dengan bantuan MQ-9 Reaper, operator berhasil mengidentifikasi lokasi dan aktivitas kelompok teroris. Mereka melacak pergerakan kelompok tersebut dan mendeteksi persiapan mereka untuk melintasi perbatasan. Pangkalan menerima informasi yang sangat penting dari MQ-9 Reaper. Mereka segera mengambil tindakan dengan mengirim pasukan militer untuk menghadapi kelompok teroris yang berencana menyerang wilayah mereka. Sementara pasukan militer melaksanakan tugas mereka, MQ-9 Reaper tetap mengawasi kelompok teroris dari langit. Pesawat ini memberikan dukungan pengintaian berkelanjutan dan memberikan informasi real time kepada pasukan di lapangan. Dengan bantuan intelijen yang diberikan oleh MQ-9 Reaper, pasukan militer berhasil menggagalkan rencana serangan kelompok teroris. Misi ini adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi pesawat tak berawak dapat mendukung operasi militer dan melindungi negara dari ancaman. MQ-9 Reaper adalah pahlawan tanpa awak yang melindungi langit dan membantu menjaga perdamaian. Meskipun tidak memiliki pilot fisik di Kopit, pesawat ini adalah sentinel yang setia dalam misi pengawasan dan pemantauan. Cerita ini adalah pengingat bahwa dalam era modern, teknologi seperti MQ-9 Reaper memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan negara. Cerita ini menyoroti peran penting MQ-9 Reaper dalam misi pengintaian dan pemantauan yang kritis untuk menjaga keamanan negara. Pesawat tak berawak ini adalah pahlawan modern yang bekerja di langit biru untuk melindungi kita dari ancaman. Cerita ini dimulai di pangkalan militer rahasia di Rusia, di mana pesawat tak berawak S-70 Okhotnik sedang dalam tahap pengembangan yang sangat rahasia. S-70 Okhotnik adalah pesawat tak berawak berat yang dirancang untuk berbagai misi mulai dari pengintaian hingga serangan. Setelah beberapa tahun dalam pengembangan, S-70 Okhotnik siap untuk misi pertamanya. Pesawat tak berawak ini dilengkapi dengan teknologi canggih, kemampuan stealth, dan senjata yang memungkinkannya untuk beroperasi di berbagai lingkungan yang berbeda. Pesawat musuh menerima intelijen yang mengindikasikan bahwa pesawat tak berawak Rusia S-70 Okhotnik akan digunakan untuk misi rahasia yang dapat mengancam keamanan internasional. Pasukan khusus musuh dikerahkan untuk mengikuti jejak pesawat ini. Sebuah pertempuran elektronik yang intens dimulai ketika pesawat tak berawak musuh mencoba melacak S-70 Okhotnik. Pesawat tak berawak Rusia menggunakan teknologi steel dan manuver canggih untuk menghindari deteksi. Akhirnya, S-70 Okhotnik dan pesawat tak berawak musuh bertemu di langit. Pertempuran di udara yang mendebarkan dimulai dengan kedua pesawat tak berawak saling mengecar dan berusaha mengalahkan satu sama lain. Dalam pertempuran yang sengit, S-70 Okhotnik menunjukkan keunggulan teknologi steel dan manuvernya. Pesawat tak berawak musuh harus menarik diri setelah merasakan tekanan yang kuat dari S-70 Okhotnik. Setelah kemenangan ini, S-70 Okhotnik terus menjadi guardian rahasia langit Rusia. Pesawat tak berawak ini adalah pahlawan tak dikenal yang menjaga keamanan negara mereka. Meskipun memiliki teknologi canggih, S-70 Okhotnik tetap menjadi misteri yang sulit dipecahkan oleh negara-negara lain. Cerita ini menyoroti peran penting pesawat tak berawak S-70 Okhotnik dalam pertahanan dan operasi rahasia Rusia. Meskipun masih dalam tahap pengembangan dan informasi terbatas, S-70 Okhotnik mewakili generasi baru teknologi militer yang memiliki potensi luar biasa dalam peran rahasia di masa depan. Terima kasih telah menonton!